Yang akan diganti 4 hari setelah menewaskan pemuda desa air batu kecamatan Rena Pembarap Akhirnya harimau ganas yang memangsung manusia masuk perangkap BKSDA dan berhasil diamankan Setelah menekam 3 wago kecamatan Rena Pembarap, Kabupaten Merangin yang mengakibatkan 2 wago tewas Akhirnya harimau yang 2 pekan terakhir meresahkan wago pada Sabtu sore berhasil ditangkap Dari penjelasan pihak BKSDA Cambi, harimau tersebut masuk perangkap ke rengkeng yang dipasang Sekitar 100 meter dari lokasi penekaman Abu Bakar Pemuda Desa Air Batu Pusat dilakukan evakuasi harimau ganas tersebut dibawa oleh tim BKSDA ke Cambi untuk dilakukan pemulihan Pasalnya harimau yang berumur antara 10 sampai 12 tahun dengan tinggi ukuran lebih kurang 180 cm Jenis kelamin batina, kondisinya kurus diduga kurang makanan Selanjutnya harimau akan dirawat oleh tim dokter hewan untuk pemulihan Untuk selanjutnya dilepas seliakan di habitatnya yang jauh dari pemukuman wago Namun pihaknya kini masih menunggu informasi dari pihak dokter hewan Saya Kosa Putra, Cek TV Ngabar